Mbak Oki, bagaimana tadi melihat perdebatan yang terjadi antara Jubir, tadi Ibu Sandra sempat menekankan soal angka pengangguran atau... Yang gak turun-turun ya? Iya, yang stagnan begitu. Mbak Oki, bagaimana melihatnya? Ya, dan ini sekaligus saya juga mau menanggapi dari Pak Saleh yang katanya pencapaian pembangunan pendidikan di era Jokowi sudah baik. Faktanya adalah di era sampai sekarang ini hanya 6,7% dari populasi kita yang mengenyam pendidikan tinggi. Jadi mayoritas penduduk Indonesia itu masih berpendidikan di bawah SMP. Jadi sekedar untuk memenuhi kewajiban belajar 9 tahun saja, kita pemerintah negara belum mampu memujudkannya. Lalu kalau kita bicara tenaga kerja, SDM, kualitas SDM Indonesia sekarang ini 60% pekerja itu lulusan SMP ke bawah. Jadi hanya dengan bermodalkan pendidikan SMP, warga Indonesia harus cari kerja, harus mendapatkan pekerjaan. Lalu selebihnya kita tahu hanya 30% yang lulusan SMA dan hanya 10% sebenarnya dari SDM kita, tenaga kerja kita yang lulusan perguruan tinggi. Ini tentu angka yang tidak layak dibanggakan. Jadi klaim bahwa Pak Jokowi sudah berhasil membawa pendidikan Indonesia lebih baik jelas-jelas tidak benar. Jadi apanya yang mau dilanjutkan di sini tentu ini pertanyaan besar untuk kita semua. Lalu kalau kita bicara dari sisi pendidikan itu sendiri, PISA, capaian PISA, jadi PISA itu peringkat literasi kita itu salah satu yang terendah di dunia. PISA bukan peringkat literasi, tapi peringkat kemampuan siswa-siswa kita salah satu yang terendah di dunia. Peringkat literasi juga demikian. Dibandingkan Vietnam kita kalah jauh. Jadi sektor pendidikan sebagai hal pilar dalam pembangunan bangsa, pembangunan sebuah negara, sangat belum diperhatikan di era sekarang ini. Dan itu tidak bisa diselesaikan hanya sekedar makan siang gratis. Jadi kalau makan siang gratis itu dianggap bisa memperbaiki gizi sumber daya manusia, bahkan itu pun tidak bisa dipotong bahwa perbaikan gizi solusinya adalah sumber daya manusia makan siang gratis. Dan itu tadi saya belum terjawab juga, ketika anggaran makan siang gratis adalah 450 triliun setahun, sementara anggaran pendidikan keseluruhan termasuk gaji guru dan sebagainya itu 665 triliun, kita bisa melihat ada gap yang tidak masuk akal di sini. Satu lagi yang sebelum nanti Bang Rai, Paslon 02 ini punya masalah besar dalam isu hari ini. Karena kita bisa melihat bagaimana guru-guru besar dari perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia mengeluarkan petisi. Yang isinya adalah mereka mempertanyakan dan bahkan itu bagi saya adalah bentuk ketidakpercayaan pada pemerintah, pada Pak Jokowi. Terutama dalam proses penyelenggaraan pemilu ini. Bagaimana bisa kita menyelesaikan persoalan pendidikan kalau insan-insan di dunia pendidikan itu saja sudah menolak keberadaan kita? Nah ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh Paslon 02. Oke itu catatan dari Bang Rai. Bang Rai, silakan Anda ingin menambahkan atau punya pendapat yang lain dengan penjelasan dari masing-masing perwakilan Paslon ini? Ya itu nanti masyarakat yang menilai, cuma kalau dilihat dari tiga-tiganya ini kan relatif konsisten ya. Nah 01 di perubahan, 02 laporan pertanggung jawaban, 03 adalah kelanjutan dengan catatan. Nah jadi memang sebetulnya yang dibutuhkan ke depan kita ini apa tantangannya sih gitu. Apa yang akan kita hadapi? Ini khususnya sebetulnya kepada 02 dan 03 kan. Apa yang mau kita hadapi? Apa yang mau kita rasakan? Apa yang mau kita katakan lah misalnya melakukan perubahan dengan macam-macam. Sebab kalau kita cuma membuat jargon dengan kelanjutan-kelanjutan gitu ya, ya tentu saja kelanjutan belum tentu update dengan masa depan yang akan kita hadapi kan. Nah itu menurut saya salah satu yang perlu dijabarkan. Kita punya tantangan begini, tantangan begini, tantangan begini. Nah dengan tantangan begini kita siapkan begini, kita siapkan begini, kita siapkan begini. Jadi rekam jejak itu perlu untuk mengukur kinerja mereka, tapi tidak mengukur masa depan gitu loh. Rekam jejak itu tidak dalam kerangka mengukur masa depan, itu hanya mengukur soal komitmen mereka, perhatian mereka, kemudian cara mereka bekerja, manajemen mereka bekerja, dan seterus-seterusnya. Tapi tidak bisa dijadikan sebagai patokan bahwa ini adalah masa depannya gitu. Nah bahwa konsistensi mereka, kemampuan mereka, kemudian juga perhatian mereka kita tahu gitu. Tetapi itu belum cukup untuk mengatakan bahwa apakah masa depan itu bisa kita lelaui. Ukurannya cukup dalam debat nanti itu seperti apa? Maksudnya cukup dimana? Kalau Anda katakan belum cukup, lalu kemudian adakah disidiksi yang bisa menjadi ukuran untuk masyarakat menilai bahwa, oh paslon ini lebih baik atau lebih menerangkan? Itu soal kembali kepada paslonnya masing-masing. Sejauh mana mereka mampu mempergunakan waktu yang amat sempit untuk menguturakan ide yang sangat besar. Itu soal kehalian, itulah salah satu pentingnya debat itu kan. Untuk menguji? Iya, kalau waktu itu dipergunakan untuk sesuatu yang misalnya lah membuat gerakan-gerakan yang sebetulnya nggak berhubungan, ya akhirnya memang masyarakat kita yang membicarakan gerakan, nggak membicarakan tentang visi. Nah itu yang kita lami setidaknya dari cawapres yang kemarin kan. Yang ributnya itu bukan soal apa yang diperbincangkan dan isinya, yang diributkan itu adalah soal gaya masing-masing setiap orang. Dan sisi personalnya baik, nanti kita kembali berdiskusi dengan para jubir calon presiden, nanti kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami pemirsa. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Terima kasih telah menonton!